Tapi kalau boleh Ana simplikan sedikit Ustaz Jadi semakin orang itu, justru semakin orang itu menghinakan diri di hadapan Allah itu justru semakin mulia Ustaz Bukannya semakin terhina ya Tepat Banyak orang berpikir ketika dia menjadi hamba Ketika dia memiliki mindset zero maka dia akan diinjak-injak orang Keliru Kenapa demikian? Karena kita merasa zero di hadapan Allah Bukan di hadapan manusia Karena kita menghambakan diri kepada Allah Bukan kepada rekan-rekan kerja kita Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 8 Dan kemuliaan itu hanya milik Allah Hanya milik Rasulullah Dan hanya milik orang-orang beriman Yang menghambakan dirinya kepada Allah SWT Itu secara otomatis Ketika kita menghinakan diri kepada Allah, Allah akan angkat kita dan Allah akan muliakan kita di dunia maupun di akhirat Jadi kalau kita lanjutkan lagi berarti dari zero to hero dengan arti yang sesungguhnya Saya akan memberikan contoh simpel aja Ini ayat ini ayat ini Ini ayat unik nih Al-Kahfiat 28 Allah berfirman Kepada Nabi kita dan kepada kita semua Bersabarlah Bersabarlah Anehnya karena bersabarnya kenapa kepada orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Ustaz Maksudnya kita selama ini kan sabar itu sabar terhadap orang-orang yang kejam misalnya ya Jahat Buruk akhlaknya gitu Tapi ini sabarnya kenapa kepada orang yang baik gitu Itu pak Hadiah Jazallah khairan Barakallahu fikum Itu gak ditanya siapa namanya Hadiahnya mana Hadiahnya dia Ada hadiahnya Aneh kan Bro Yang kepad Tadi katanya Banyak yang tanya itu siapa yang nanya itu Tengku Isnu Jadi rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT Ini kan aneh Biasanya kita tuh Biasanya kita menasehati temen kita Sahabat kita Sobat kita untuk sabar Ketika dia berhadapan dengan Orang yang nyebelin gitu loh Misalnya Ada tamu kantor datang Dia dua hari Disuruh entertain tamu tersebut Ajak kesana ajak kesini Terus dia bilang Gila bro ribet banget tuh orang Minta ini minta itu Bosi banget Terus kita bilang apa Sabar aja dia loh Dua hari ini Kan gitu ya Jadi sabar itu biasanya Kalau ketemu dengan orang yang nyebelin Yang dholim Yang bosi Yang songatur Baru kita katakan Sabar Nah ayat ini tuh unik Justru kebalik Bersabarlah Anda Ketika Anda bersama dengan orang-orang Yang senantiasa beribadah kepada Allah Berdoa kepada Allah Dan hanya mengharapkan wajah Allah Bisa dipahami Keanehan ayat ini Apa maknanya? Ulama tafsir kita mengatakan Karena Ternyata Bergaul Dengan hamba-hamba Allah tuh susah Dalam tanda kutip Kenapa susah? Karena mereka gak bisa diatur oleh kita Karena mereka gak bisa dikontrol oleh kita Karena mereka gak bisa diarahkan oleh kita Karena mereka hanya mau diatur oleh Allah Mereka hanya mau diatur oleh Allah Mereka hanya mau diperintah oleh Allah Maka Anda harus bersabar Kita lagi kejar waktu pergi ke Bandung Mungkin rapat jam 6 kita belum sholat asar Jam setengah 5 Terus Barang temen kita nih Yang rajin Yang taat Yang zuhud Terus dia bilang Eh bro kita belum sholat asar nih Eh tapi kita meeting jam 6 Eh sholat asar dulu Telat nanti sholat asar Enggak telat Yaudah gue turun disini deh Oh ribet banget bawa dia Besok-besok ganti mobil aja lah Kan begitu ya Gak bisa diatur gitu loh Dia mau turun di tol Bayangkan tulun di Cipularan Naik apa naik omprengan Kan gak ada Tapi dia gak peduli Yang penting gue harus sholat asar Lo mau pergi sendiri sih terserah Yang penting gue sholat asar Nah itu Sama hamba Allah tuh gitu Lagi duduk bareng Kongko-kongko Terus ngomongin temen kita Giba Eh lo kalau ngomongin Temen kita Gue angkat kaki nih dari sini Gue pulang Lo kita kan cuma joke aja Enggak gak bisa Ganti omongan Yaudah kita ganti deh Susah nih ngobrol sama dia nih Besok-besok Jangan diundang lagi deh Kan gitu Tapi apa yang terjadi Dia mulia loh Dia gak bisa disetirah orang Dia gak bisa diatur Mungkin dia gak punya uang Mungkin dia obey Mungkin dia driver Mungkin dia pembantu Di rumah tangganya Tapi dia tidak bisa Diatur Secara mutlak Oleh orang lain Itu baru orang mulia Itu baru pemimpin Untuk menjadi pemimpin Di dunia Kita tidak harus jadi Sekretaris PBB Gak harus Atau tidak perlu menjadi Pelatih Klub bola terkenal Di dunia Jadilah Hamba Allah Anda akan menjadi Pemimpin sesungguhnya Di dunia Karena Anda Benar-benar Independen di mata manusia Anda gak bisa diatur Gak ada yang Aturan manusia Gak bisa mengatur Anda Mereka mungkin bisa Memukul kita Menyakiti fisik kita Mengkat kita Tapi mereka gak bisa Membeli harga diri kita Gak bisa membeli Kehormatan kita Sebagai seorang muslim Itu yang hebat Kalau Anda tidak pakai Atribut ini Karena mungkin masuk ke musim Perayaan Sebuah agama Maka Anda Sebaiknya keluar dari Kantor kami Yaudah keluar-keluar aja Gak ada masalah Ardullahi wasiat Bumi Allah itu luas Itu baru independen Itu baru independen Anda pun yang sok-sok independen Akhirnya jadi budak juga Iya kan Jadi budak Dia gak mau pakai jilbab Tapi ketika desainernya Suruh pakai jacket Dia pakai jacket Ketika desainernya Suruh pakai sweater Dia pakai sweater Ketika desainernya Suruh pakai bikini Dia pakai bikini Ketika desainernya Suruh topless Dia topless Ya budak juga dong Bedanya apa Iya apa gak Tapi kalau saya salah Mau diluruskan Ya berarti kan Anda Budak juga Makanya budak fashion Kata Nabi SAW Anda gak independen Anda diperbudak Tapi Anda gak sadar Kenapa Tidaklah kehidupan dunia Itu menipu seseorang Itu memabukan Orang gak sadar Diinjek-injek Orang malah seneng Dipermalukan oleh dunia Orang malah kagum Dunia ini luar biasa Hadirin Mungkin itu jawabannya MashaAllah MashaAllah MashaAllah